Barbie, you're beautiful. You're just my star. I fall in love each time we meet you. Halo Barbielicious, welcome back to my channel. Hari ini aku akan unboxing Barbie made to move yoga doll, Teresa. So, this video is not indoors. Well, I bought this Barbie with my own money. Aku beli Barbie made to move Teresa ini dari toko yang sama. Dan link pembeliannya akan aku sematkan di description box video ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Well, back to Barbie. Minggu ini tuh aku lagi seneng banget bikin video-video unboxing. Barbie. Dan jeng-jeng-jeng, uh lala. Aku beli Barbie made to move ini dengan harga yang sama dengan yang sebelumnya. Hanya 194 ribu rupiah. Murah banget gak sih? Dan lagi-lagi aku dapetnya made in Bekasi, Indonesia. Sebetulnya Barbie ini tuh sangat mirip sekali dengan Barbie Fashionistas. Kalian bisa lihat persamaannya pada wajah warna kulit dan juga gaya rambutnya. Perbedaannya terletak pada ukuran tubuh dan juga artikulasinya. Kalau di made to move, dia punya ukuran tubuh yang normal. Sedangkan di Fashionistas, dia, Teresa-nya itu punya ukuran tubuh yang lebih mungil. Langsung aja kita unboxing ya, teman-teman. Karena aku udah gak sabar banget ingin mengeluarkan dia dari box-nya. Selain Barbie-Barbie Authentic atau Barbie Western, aku tuh sangat suka sekali dengan Barbie dengan penampilan seperti wanita Amerika Latin gitu. Dan dia punya rambut berwarna hazel. Terus rambutnya ini juga panjang, gak tanggung. Dan aku suka banget rambutnya gak akan aku obrak-abrik atau gak akan aku ganti. Cuma di sini rambutnya itu lebih halus dibanding dengan rambut Barbie yang blonde hair. Jadi kalau kalian mau hairstyle, wajib kalian cuci dulu rambutnya. Dan ini adalah look dari facenya. Dia punya wajah khas Amerika Latin, terus ada lesung pipinya, dan natural makeup. Cocok banget. Ini tuh jadi Barbie playline kalian. I love her yoga outfit. Dia punya atasan warna light moss green dengan perpaduan warna purple. Dia juga punya celana dengan warna soft pastel. Dan aku tuh sangat terobsesi sekali dengan rambutnya. Sumpah ini tuh dia lembut sekali. Lebih lembut daripada Barbie dengan blonde hair. Dan ini aku akan buka cepolan rambut bagian atasnya. Supaya kita tahu sebetulnya dia punya hairline-nya dimana. Keuntungan dari rambut Kanekalon Barbie yang super lembut ini. Yaitu kalian bisa meng-hairstylenya dengan mudah. Hanya saja dengan catatan ketika dia out of the box. Jangan langsung di-hairstyle. Tetapi kalian wajib mencuci dulu rambutnya. Dan ternyata dia punya belahan rambut tengah juga. Sama seperti Barbie Made Dungu Ponytail yang pernah aku bikin videonya. Dan karena dia ini baru out of the box. Jadi kalau kita sisir kayak gini. Kalian bisa lihat rambutnya akan sedikit mengembang. So, aku akan merapikan dulu rambutnya. Seperti biasa aku akan memanfaatkan uap dari air panas. Kita akan mengamankan dulu bagian hairline dan juga bagian ujung rambutnya. Pertama kalian ikat dulu rambutnya. Di bagian ujung. Kemudian tarik karetnya. Dan karetnya ini akan kita kunci di bagian selangkangannya. Oke. Kita kasih karet di bagian atasnya. Untuk mengamankan bagian belahan rambutnya. Oh iya. Untuk artikulasi bagian tubuhnya. Di sini tidak aku bahas. Kalian bisa lihat di unboxing Barbie Made to Move yang ponytail. Karena mereka punya artikulasi yang sama. Ini udah sering banget aku bahas ya di video sebelumnya. Buat kalian yang pernah nonton video-video aku. Mungkin udah tau trik sulap aku untuk merapikan rambut Barbie yang baru aja out of the box. Kita bungkus dulu pake plastik. Abis itu kita masukin ke air panas. Dan tunggu sampai 15 menit. Supaya rambutnya ini agak sedikit berembun. Saran buat kalian yang punya Barbie dengan tipe rambut seperti ini. Itu jangan kalian luruskan dengan cara dicatok. Karena dia punya rambut yang berbeda sekali dengan yang blonde hair. Kalau menurut aku dia terlalu lembut. Jadi kalau kalian pegang. Ini tuh rambutnya dia kayak apa ya. Kayak rambut jagung. Lembut banget. Jadi cara treatmentnya pun akan sedikit berbeda. Jadi jangan disamakan dengan rambut yang blonde hair. Ini juga rambutnya enggak aku lurusin total ya. Jadi aku cuma merapikan bagian rambut. Sisa dari iketan cepolan bagian atasnya tadi. Dan rambutnya ini juga belum aku cuci. Mungkin di next video aku akan memberikan tutorial. Treatment khusus untuk Barbie dengan tipe rambut jagung. Yang super soft kayak gini. Aku suka banget sih dengan warna rambut kayak gini. Jadi kayak pengen boneka Barbie aku tuh. Sebagian di reroute mungkin. Dengan warna rambut kayak gini. Cuma aku udah nyari di online shop. Nggak ada yang jual warna rambut hazel kayak gini. Sebetulnya ada yang jual dengan warna yang hampir mirip. Hanya saja kualitasnya itu tidak sama dengan kualitas rambut metal. Dan sekarang aku akan ganti-ganti dress dan juga outfitnya. Stay tune supaya kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat dress maupun outfit untuk boneka Barbie kalian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!